Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi di channel kami Belajar Bertani Video kali ini kita akan Sama-sama belajar Cimana caranya Teman-teman Stek pohon rambutan ya Ini yang udah saya ambil Entresnya yang dari pohon Yang sudah pernah berbuah Nah jadi Teman-teman caranya Ini kita potong aja Kira-kira satu jengkalan ya Atau 20 cm Nah jadi kita potong aja Seperti ini Ini teman-teman Kita ambil entresnya yang Tidak terlalu Besar dan Tidak terlalu tua ya Ini daun kita buang aja Sepat sebagian Jadi yang sebagian lagi Tidak usah kita buang Jadi nanti Kalau kita buang semua Apa namanya Batang tunas Akan Apa namanya Fokus untuk Fokus untuk Menimbulkan Tunas ya Jadi kalau udah ada Dia daun Batang akan fokus Untuk menimbulkan Akar Oke teman-teman Langsung aja Ini kita Kerap ya Kita sayat Seperti ini Seperti biasa Kita sayat Seperti ini Jadi sesudah itu Ini kita kasih juga Sedikit ya Sedikit aja Seperti ini Nah jadi Sesudah ini Teman-teman Seperti biasa Kita Apa namanya Kasih Perangsang akar Ya Ini Perangsang akar Yang udah Saya cayurkan Jadi Tinggal kita Oles aja Nah Dia berwarna Putih ya Teman-teman Nah jadi Nanti teman-teman Kalau ingin tahu Apa Perangsang akarnya Nanti teman-teman Bisa tanyakan Di kolom komentar Nah oke Teman-teman Caranya ini ya Ini Kita Encheckkan dulu Seperti Pasta ya Tapi Jangan terlalu Encheck Banyak Yang sedang-sedang aja Nah seperti ini Kita oles aja Seperti ini Seperti ini Teman-teman Sesudah itu Kita biarkan dulu Hingga mengering Oke teman-teman Kita tunggu Sampai Biar benar-benar Mengering ya Oke Teman-teman Sahabat Bagi bertani Sekarang Bisa kita lanjut Ini teman-teman Sudah Mengering ya Batangnya Kalau sudah mengering Dia jadinya Berwarna putih Seperti ini Ini saya ada Empat Batang yang saya buat Nah jadi Teman-teman Ini medianya Sudah saya Apa ya Sudah saya siapin Ini medianya Seperti biasa Hanya pasir Sungai Dan juga Saya kasih Kukupit Ataupun Tidak ada Kukupit Dari batang Apa namanya Batang pohon sawit Yang sudah busuk Dan saya juga Kasih sekam bakar Oh dan saya ingatkan Teman-teman Kalau kita isi medianya Jangan terlalu padat ya Sedang-sedang aja Jadi nanti Kalau terlalu padat Dia akan Lebih susah bernafas Oke teman-teman Langsung aja Ini kita tancap Seperti biasa Bismillahirrahmanirrahim Nah seperti ini Lalu kita Tekan ya Pelan aja Jangan terlalu Kencang Nanti Kalau terlalu Kencang Dia akan Sulit untuk Ditumbuh akarnya Caranya seperti ini Aja teman-teman Nah Medianya Agak lembab aja Kita buat ya Karena nanti Nggak kita siram-siram Ini Bakal akan Kita sungkup Dengan menggunakan Plastik Seperti ini ya Seperti ini Kita sungkup Dengan plastik Seperti ini Jadi nanti Jangan kita Buka-buka Sebelum Benar-benar Akarnya keluar Ataupun Daunnya ini Udah benar-benar Tua Nah oke Teman-teman Saya sarankan Pada teman-teman Jika ingin Membuat Membuat Seperti ini ya Stek batang Caranya sangat Gampang Teman-teman Bisa Sediakan Batang rambutan Yang udah Pernah berbuah Dan juga Ini Apa namanya Perangsang akar Yang saya beli Dari Tokopedia Nah jadi Teman-teman Kalau ingin tahu Apa perangsangnya Nanti teman-teman Boleh tanyakan Di kolom komentar Nah dan juga Apa namanya Teman-teman Udah siap Kita sungkup Begini Usahakan Jangan ditaruh Di tempat yang panas ya Indarkan dari Sengatan Sinar matahari langsung Atau Tetesan Air hujan Ya oke Teman-teman Sahabat Belajar bertani Yang belum klik Tombol subscribe Silahkan Klik Tombol subscribe Di bawah Dan jangan lupa juga Aktifkan loncengnya Agar mendapatkan Notifasi Video selanjutnya Dari kami Dan jika Teman-teman Suka dengan Video kami ini Teman-teman Boleh share Like dan komen Oke teman-teman Cukup sampai disini Video kali ini Mudah-mudahan Video kali ini Bermanfaat Bagi kita semua Ya Saya ucapkan sekali lagi Banyak ribuan Terima kasih Bagi teman-teman Sahabat Belajar bertani Yang telah Menonton Video kami ini Dari awal Sampai akhir Mudah-mudahan Sahabat Belajar bertani Diberi Kesehatan Sepanjang hari Dan dibanyakan Rezekinya Sepanjang hari Amin Ya Oke teman-teman Sampai ketemu lagi Diberi kami yang selanjutnya Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Niman Ayo Diberi kami yang selanjutnya Diberi kami yang selanjutnya ください Terima kasih.